Pagi ini kami memancing produk Dino Ranger yang terbaru yaitu Dino Ranger Rx-1970E Pagi ini kami memancing produk Dino Ranger yang terbaru yaitu Dino Ranger Rx-1970E Di mana tunggu laluran ini pertama adalah menggunakan pasaran 8x2 Di mana ada 12 roda yang kita pakai sehingga menyebabkan kematian yang akan lebih banyak Dengan KBW maksimal 32 ton dan juga waktuan yang maksimal Sehingga memberi kelebihan untuk para customer info bisa terlalu lebih banyak Dan hasilnya sesuai dengan regulasi pemerintah Oke bisa kita lihat seperti ini Jadi untuk kenyamanan kita memberi kelebihan yaitu suspensi udara di kursi driver Sehingga untuk driver bisa dapat kenyamanan lebih terutama untuk operasional jalan jauh Dan berikutnya bisa kita lihat yang biasanya sion tengah ibadah acar ini Jika posisikan mini munger akan terbilang layar kamera yang tersanggung dengan kamera belakang Sehingga mempermudah driver ketika akan melakukan mengundurkan kendaraan Sehingga lebih aman Lebih nyaman juga untuk melihat lingkungan sitanya Jadi segmen dari produk ini pertama untuk amputan general kargo Seperti amputan Pacific Consumer Good Lalu amputan-amputan produk-produk curah seperti semen curah Seperti bentuk peki atau CPO Bisa juga dengan flatbed Amputan yang ya segala macam muatan seperti amputan semen Amputan baga seperti itu Jadi muatannya lebih banyak tapi sesuai dengan regulasi pemerintah Semua produk Mino dan juga kendaraan-kendaraan yang dijual secara resmi Indonesia Pastinya sesuai dengan regulasi Karena harus seluruh sertifikasi dari Kementerian Perhubungan Jadi dari kami pemerintah ini sudah pastinya sesuai dengan regulasi pemerintah Hino Ranger FLX260JW 8x2 ini memiliki bodi ekstra panjang hingga 9,7 meter Sehingga mampu membawa muatan yang maksimal secara lebih stabil dan kuat Karena pendistribusian beban lebih merata Selain itu dengan memiliki 4 sumbu roda Truk ini merupakan solusi bagi pebisnis untuk memaksimalkan keuntungan Namun tetap sesuai dengan regulasi, overdimension, dan overloading atau odol Hino Ranger FLX260JW 8x2 ini ditujukan untuk pasar logistik atau kargo Karena dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan kapasitas volume dan muatan lebih besar Sehingga pengiriman barang dapat dimaksimalkan dengan sekali pengiriman Truk ini memiliki panjang 11,950 mm dengan wheelbase 1850 mm Plus 3880 mm dan 1350 mm dan GVW 32 ton Truk ini sudah pula dilengkapi dengan full air brake system agar kendaraan dapat mengerem dengan maksimal Lalu rear camera untuk membantu pengemudi melihat kondisi di bagian belakang kendaraan Sehingga lebih aman ketika akan parkir atau mundur Serta side under mirror untuk membantu melihat di bagian yang tidak terjangkau atau blind spot Bagi pengemudi untuk mengurangi kelelahan ketika berkendara Truk ini juga telah dilengkapi dengan seat air suspension Yaitu kursi pengemudi dengan suspensi udara yang meningkatkan kenyamanan bagi pengendaranya Kendaraan ini juga telah dilengkapi dengan fitur Hino Connect Yaitu telematik sistem untuk membantu kinerja operasional bisnis pelanggan Seperti melihat lokasi kendaraan melalui GPS Catatan kendaraan ketika beroperasi Serta service reminder dan vehicle rules Truk ini menggotong mesin bertenaga 260 PS Dengan sistem popa mekanikal yang handal memberikan pembakaran lebih sempurna Mesin lebih bertenaga, hemat bahan bakar dan mudah dalam perawatan Kemudian dilengkapi transmisi 8 kecepatan dengan gigi akhir atau direct drive Membuat akselerasi kendaraan yang maksimal Membuat bahan bakar menjadi lebih efisien sehingga hemat biaya operasional Oke teman-teman itu tadi review singkat saya Menaik truk baru dari Hino yaitu FLX 260JW Cargo 8KW Li2 Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jika Anda suka silakan subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.